Al-Fatihah 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 Sahabat Rumah Belajar dan Pemirsa Televisi Edukasi yang dirahmati oleh Allah Izinkan saya, Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jari Al-Fatihah 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 Bulan Ramadan, bulan yang agung dan penuh keberkahan sebentar lagi akan meninggalkan kita Ditandai dengan terbitnya hilal awal malam bulan syawal Maka tibalah hari yang kita nantikan yaitu hari kemenangan Hari di mana umat muslim seluruh dunia melepaskan dahaga mereka dan merayakan idul fitri Namun kebahagiaan di hari raya idul fitri tidak artinya kita maknai dengan kita boleh berlepas diri dari semua ibadah yang telah kita lakukan Tidak seperti itu yang dilakukan pandutan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kita tidak boleh berfoya-foya di hari raya idul fitri Dan kita tetap harus melaksanakan adab-adab yang bisa kita laksanakan selama berhari raya idul fitri Apa saja adab-adab yang harus kita ikuti dalam merayakan hari raya idul fitri mari kita simak bersama Yang pertama mandi pada hari raya Syaid bin al-Musayib berkata sunnah hari raya idul fitri ada tiga Berjalan ke tanah lapang, makan sebelum keluar dan mandi Yang kedua membersihkan diri dan menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki Seperti layaknya ketika hendak sholat jiwa Diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radiyallahu ankuma Yang didalamnya terdapat ucapan bagi Nga Rasulullah yang artinya Dan jika kamu ada wangi-wangian maka sentuhkanlah ke badan dan pakaianmu Serta hendaknya kamu bersiwa Yang ketiga disunahkan untuk makan sebelum berangkat sholat idul fitri Diutamakan memakan beberapa kurma dengan bilangan yang ganjil Dari Anas radiyallahu ankuma ia berkata Baginda Rasulullah tidaklah keluar untuk sholat idul fitri Sebelum memakan beberapa kurma Kempat berjalan kaki menuju ke tempat dilaksanakannya sholat idul fitri Seperti yang diriwayatkan bahwa Baginda Rasulullah berjalan kaki Dengan tidak tergesa-gesa menuju ke lapangan tempat dilaksanakannya sholat idul fitri Kemudian jika memungkinkan silahkan melewati jalan yang berbeda ketika pulang Hikmahnya adalah kita bisa memberikan salam kepada tetangga di sekitar jalan yang kita lewati Sekaligus kita bisa melakukan syiar Islam Bertakbir dari sejak keluar rumah hingga sholat idul akan dilaksanakan Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Dan hendaknya kamu mencukupkan bilangannya Dan hendaknya kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu Supaya kamu bersyukur Selanjutnya adalah sholat Sholat ini dilaksanakan pada saat matahari terbiasa dengan kota Sehingga terbiasa dengan matahari terbiasa Dan hendaknya untuk mengaktifkan sholat idul fitri Agar polisi yang terbiasa terbiasa Dan hendaknya kita akan melaksanakan sholat idul fitri Yang terakhir yaitu memberikan ucapan selamat hari raya Saifu Islam Ibnu Tamiyah pernah ditanya tentang ucapan selamat hari raya Kemudian beliau menjawab Ucapan selamat hari raya idul fitri Sebagaimana dilakukan oleh sebagian mereka Kepada sebagian mereka yang lain setelah bertemu Setelah sholat id adalah Yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian Sahabat rumah belajar dan pemirsa televisi edukasi yang dimuliakan Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang amal ibadah kuasanya Diterima oleh Allah SWT Dan kita bisa bergembira di hari raya idul fitri nanti Mendapatkan pahala dan tidur dari Allah SWT Amin ya'bal amin Tetap sehat, tetap bahagia, tetap di rumah saja Subhanakallahumma wabihamdi Asyadu'ala ilaha ila'amta Astaghfirullah waduhu'ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh